Halo Dream Warriors, selamat datang di acara podcast dari Spectro Berbincangan kali ini akan dibawakan oleh teman-teman dari Spectro sendiri Yang akan memberikan pandangan dan juga pengalamannya tentang financial planning Gue Faran Soarto disini yang akan menemani kalian dalam bincang-bincang kali ini Nah, sebelum lebih jauh nih pada podcast kali ini Gue mau kasih tau nih untuk teman-teman semua Bahwa Kejar Mimpi adalah sebuah movement Perpanjangan dari brand promisi AMB Niaga yaitu Forward Nah, langsung aja gue kenalin teman gue, Herza disini Sebagai videographer dari Tim Spectro What's up bro? Sehat-sehat teman-teman Yo, kenalin gue Herza, videographer di intern KMCH ini Oke Tempat tanggal lahir gak dikasih tau sekalian? Gak usah Nomor WhatsApp boleh? Nomor WhatsApp boleh? Instagram boleh? Boleh Boleh nomor WhatsApp? Jangan 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 Privasi, privasi Kabar baik? Kalau papa DMnya Herza Gustian Ya Oke Kabar baik ya lo Apa? Tuh Kabar baik Kabar Oh, kabar Baik terus Alhamdulillah ya Sehat-sehat Sehat-sehat Lo ngomong aja gue? Udah ya, lo baik kan? Alhamdulillah Alhamdulillah ya Alhamdulillah baik Semuanya baik-baik aja? Baik-baik aja Pikiran-pikiran Pikiran agak ini Kerjaan-kerjaan Agak ini Oh yaudah Yaudah ya Let it flow aja Namanya juga hidup Betul Nah, lo kesibukannya apa ya sekarang? Kesibukan selain intern Iya Lo kan intern nih bareng gue Betul Di luar intern lo punya kesibukan apa? Freelance Freelance? Iya Oke Business Business Wih, businessman nih Businessman Businessman Terus terakhir komunitas Komunitas? Iya, komunitas Kalau gue highlight nih Income lo berarti ada empat ya? Tiga dong sayang Kan intern juga sama gue Intern ya? Iya Intern Bisnis Freelance Sama komunitas Nah Dari empat ini nih Lo Nge-budgeting gak sih? Nge-budgeting Untuk kehidupan gue kan? Iya Nge-budgeting pasti Nge-budgeting tuh? Iya, pasti Setiap hari Apa setiap bulan Atau bahkan Se-perminggu gitu Lo nge-budgeting ini? Tergantung nih Tergantung Kalau misalkan Uang untuk Komunitas itu Diperlukan Dari dompet gue Iya Gue nge-budgeting Duit kehidupan gue itu Per minggu Cuman kalau enggak ya Per bulan lah aman Oh, aman tuh ya Aman Kalau gak aman? Kalau gak aman ya Ada sponsor? Ada sponsor? Sponsor itu hebat Sponsor itu hebat Duitnya banyak Tolong Diberikan sponsor Iya Tolong berikan sponsor Supaya komunitas saya jalan Nah Ini Kalau boleh tahu nih Lo nge-budgeting Dari 4 income ini Itu biasanya Tuh lo alokasikan Kemana sih? Kayak Misalkan buat motor nih Keperluan gue Terlalu Spend banyak Untuk motor gitu Atau makan Kayak gitu Atau Jalan-jalan gitu Budgeting gue Abis di komunitas Di komunitas? Iya Jadi komunitas ini Sebetulnya sumber income Sumber Pengeluaran Pengeluaran Iya Jadi Yang tadi gue koreksi Berarti income cuma 3 Iya Gak ada nih komunitas Sebenernya ada Sebenernya ada Coba Kalau sponsornya kuat Kalau sponsornya kuat Balik lagi Kalau sponsornya gak kuat Iya komunitasnya Buang-buang duit tuang Jadi Gali lubang tutup lubang gitu Iya Gali lubang tutup lubang Terus Tapi masih bisa hidup kan Insya Allah Insya Allah masih bisa hidup Lu Pernah gak Apa namanya Ngelakuin Sesuatu Atau kepikiran gitu gak Apa Untuk nambah income lu gitu Dari Apa Tiga ini yang tadi Tadi apa aja Freelance Intern Intern Business Lu pernah kepikiran gak Gue mau satu lagi nih Atau dua lagi Gue mau nambah income Karena menurut gue Kurang income gue gitu Pengen sih sebeneran Ada keinginan Dari dalam hati gue Buat Melebarkan sayap bisnis gue Bois Iya kan Mungkin melebarkan sayap bisnis Iya karena kan gue sekarang bisnis Di bidang makanan dan minuman ya Oh F&B Iya Anak muda banget nih Iya dong Zaman sekarang kan Tempat nongkrong dan tempat makan yang enak Dan minum yang enak Dan murah kan banyak dicari warga Banyak dicari warga Betul 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 Yang penting Masyarakatnya banyak Dateng ke tempat gue Gue untung Yang penting untung Yang penting Cuan Yang penting cuan Money is everything Cuan for life Cuan for life Cuan for life everybody Cuan for life Nah Pernah gak Ngelakuin Sesuatu hal yang Menurut lu Anjir Gue harus pengen duit ini Ternyata sia-sia ya gitu Atau pernah Menyesal gak gitu Justru pernah Sering atau Jarang gitu Cukup sering Cukup sering Iya Baru kemarin Baru kemarin Baru kemarin Ngapain tuh Beli PS Beli PS Iya Buat main game Betul Tapi kan itu juga Salah satu bentuk-bentuk healing gitu Gak spend money banget gitu Tapi bikin bodoh aja Bikin bodoh Iya Saya jadi gak kerja Main PS mulu Oke Tapi itu kayaknya Pribadi lo gitu ya Iya Ada sih Orang yang beli PS Tapi dia ngasalin duit Ada Itu dia rencananya PS nya mau dialokasiin Jadi rental PS Mau jadi rental PS Oke gak? Oke banget Karena gue juga gak punya PS Gue larinya ke rental PS Iya Betul Itu biasanya paketan sama Mie gitu Gitu ya? Iya biasanya dipaketin Sangat sih Iya Pokoknya Cuan lah Yang penting cuan gitu Jangan sampe boncos gitu Nah Temen-temen Dream Warriors nih ya Apa namanya Lo punya gak sih Pengertian dari lo sendiri Tentang budgeting itu gitu Atau mungkin ngasih tau Tips ala herza gitu loh Ngasih tau nih Budgeting tips ala herza gitu Tips ala herza ya? Iya Untuk budgeting Ini pribadi gue ya Pribadi lo gitu Sebenernya tidak patut untuk ditiru ya Tidak patut untuk ditiru Cuman ya Kalau mau ikutin ya gak apa-apa Menguntungkan lumayan Ikutin yang baik-baiknya aja lah ya Betul Gue itu kan rumah di Bekasihan Oke Kok jauh juga ya? Kerja intern disini Kebayoran Kebayoran? Dari Bekasi ke Kebayoran Sejam setengah Sejam setengah Belum sama macet Belum sama macet Bensin motor gue Terkuras Banyak Banyak Sehari 20 ribu Sehari 20 ribu Itu wajib tuh? Wajib tuh Pepe Itu kalau gue pulang rumah Ngakalinnya Gue ngekos lah Ngekos Di Depok Di Depok Kenapa di Depok? Karena? Karena dulu kuliahnya di Depok Oke terus? Jadi Mumpung temen-temen gue masih ada disana Dan bisa dimanfaatkan Untuk ngekos bersama Oke Saya ikut aja disana Ikut disana Iya Jadi memotong Budget sedikit lah Boleh Boleh Bisa Dan memotong waktu lah Yang tadinya sejam setengah Dari Bekasi ke Kebayoran Sekarang jadi Setengah jam doang Jadi setengah jam doang Iya Menghemat waktu sejam Kalau boleh tau Itu spill dong Coba ngekos berapa orang Kok lu bilang bisa murah gitu? Ngekos Empat orang Empat orang? Empat orang Empat orang Sambil desek-desekan deh Enggak dong Tadi kita jadi Mudahnya tuh kontrakan Oh mudahnya kontrakan Iya dua lantai Oke Sebulannya satu juta seratus Udah sama wifi Ya kalau berempat Kira-kira Sekitaran dua ratus Sekitaran dua ratus Iya paling banyak Tiga ratus ribu Sebulan Oke Ini budgeting lu udah oke nih Menurut gue ya Menurut gue udah oke Tapi gak tau dari temen-temen Dream Warriors nih Udah oke apa belum Tapi menurut gue udah oke gitu Kayak maksudnya Memanfaatkan kadang Kayak akhirnya gue ngkos aja Dede pok gitu Iya dah Berempat lagi kan Berempat lagi Kalau ada makan gue kurang Temen gue punya duit Nah Bisa Kenapa tidak Kenapa tidak Karena temen selalu membantu Itu Temen-temen Jangan selalu gak ngebantu ya Iya Gitu Nah Tapi nih Gue mau tanya nih Lo kan tadi berarti udah ngelakuin budgeting ya Efektif gak akhirnya Ketika lo nerapin itu gitu loh Lumayan Lumayan efektif Karena Kadang Pengeluaran gue tuh justru jadi Di bawah budgeting yang udah gue taruh Oh iya Jadi ada duit cisa yang bisa gue tabungin Oh iya Selain gue budgeting juga gue naruh beberapa Apa menyebarin uang gue itu Di beberapa aset Contohnya kripto Sama beberapa saham-saham kecil-kecilan Oh udah mulai merujuk ke investasi gitu ya Sekarang ya Lo keren banget sih nih Anak muda udah investasi ke kripto Padahal kripto tuh Risikanya tinggi ya Iya Kalau gue sih bilangnya itu tabungan mati ya Tabungan mati ya Kalau boleh tau tabungan mati itu apa sih Kalau gue masukin ya udah gue lupa ada uang disitu Siapa tau gue butuh kan Gue cek HP loh Kok ada uang banyak dari mana Kan saya bingung nanti Iya 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 Jadi yaudahlah Boleh juga tuh Boleh ditiru tuh Boleh ditiru sama Dream Warrior nih Kapan sih kita udah Mau apa Mulai bisa untuk Ngebudgeting itu Udah mulai kapan nih gitu Sebenernya kalau Buat Dream Warrior nih Mulai kapan nih kita harus Udah ngebudgeting gitu Buat Dream Warriors ya Buat yang di rumah Kalaupun misalkan NT semua punya Uang yang Apa ya sebutannya ya Stabil ya Stabil Entah itu pengasukan dari orang tua per bulan Atau per minggu itu Udah bisa sih Mulai budgeting Udah bisa Iya Jadi Apa-apa yang harus dibeli Dan diinginkan tuh Agak dipisahkan Kadang kan kita Menginginkan sesuatu Yang tidak seharusnya dibeli kan Iya betul Jadi uangnya Terbuang percuma Makan besok Bingung Nah Biasanya tengah bulan lah Duit gue kemana nih Nah kok ilang gitu Gak sadar Iya Duitnya jadi baju Nah Duitnya jadi celana Duitnya jadi sepatu Iya Udah Gak makan deh Iya betul Nah Dari perbincangan kita nih Selama ini Ya kurang lebih ada 10 menit ya Gue jadi nambah Insight nih dari lo gitu Nambah ada kayak Apa namanya Ide-ide Ya gue bisa bilang Ide kreatif lah Untuk memanfaat Kayak tadi gue bilang Memanfaatkan keadaan ya Kayak ngekos depok Gitu akhirnya Terus juga ternyata Apa Lu juga main investasi tadi Iya betul Dan itu investasinya Gak taruh di satu keranjang Tadi gue denger juga Lu di kripto ada Di saham-saham lain Gak ada gitu Dan ternyata lu juga Ngejalanin bisnis juga Gitu Di FNB gitu ya Intern dan juga Ada freelance juga gitu ya Ini keren banget sih Dari Herza ini Kalo boleh tau Lu umur lu berapa sih Sebutin banget nih Umur gua Sebutin banget Iya Spill dikit lah 23 tahun 23 tahun gitu Udah bisa Nge budgeting gitu ya Udah bisa budgeting Nah temen-temen Semuanya Dari ini cukup nih Dari Herza mungkin ya Untuk tentang budgeting ini ya Herza ya Cukup ya Cukup Ngobrolnya sampe sini aja Ngobrolnya sampe sini aja Oke Gitu Nah Terima kasih Untuk Herza Thank you banget nih Thank you banget Thank you Udah nemenin gua disini Di acara Pokoknya Ini acara keren banget Keren banget Lo harus nonton Supaya lo dapet ilmu Lo harus cek Instagramnya KejarMimpi.id Disitu banyak Insightful banget Si Instagramnya Dan jangan lupa Ada Youtube nya juga Kejar Mimpi Jangan lupa di subscribe Ada Youtube Jangan lupa Ini bentar dulu Ini lepas dulu Oh iya Ah Jangan lupa Subscribe Youtube nya KejarMimpi.id Follow Instagramnya Disitu banyak konten-konten keren Yang pastinya bikin Nambah ilmu Pokoknya oke banget Oke banget Produksi nya ini juga Cakep Oke Nah Gue Farah Suwato Dan Herza disini Mohon maaf Bila ada salah kata Atau salah sikap Terima kasih semuanya Dan Bye bye Sub indo by broth3rmax